Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama mimin awi mimin punya kabar buruk nih guys buat para pesenta komik supreme AI system dengan alasan terus merugi studio terpaksa menghentikan update supreme AI system jadi untuk sementara proyek mimin hanya tersisa dua proyek india maksudnya rebound of war god serta miss nine doctor tapi tenang saja mimin akan coba cari proyek baru yang seru sebagai gantinya kembali ke rebound of war god setelah berhasil mengalahkan tanglong hanya dengan satu gerakan hingyun pun berhasil memenangkan tantangannya diakan wang lantas meminta token milik hingyun setelah beberapa saat diakan wang menyerahkan kembali token milik hingyun yang kini di dalamnya berisi seratus ribu poin dan hingyun bisa pergi ke pavilin harta untuk membelanjakan poin yang saat ini dia miliki tanpa perlu berpikir panjang hingyun pun langsung menuju pavilin harta disana dia disambut oleh seorang pelayan tua setelah melihat-lihat beberapa saat hingyun memutuskan untuk memilih buah penguat jiwa seharga 50 ribu poin pelayan pun berkata kalau hingyun memiliki mata yang bagus sementara itu di dalam cincin ruang miliknya salah satu anak buah hingyun berkata kalau hingyun tidak perlu membelanjakan banyak poin miliknya hanya demi bawahnya hal ini membuat hingyun heran kenapa bawahnya itu tiba-tiba menjadi sungkan saat menuju kasir hingyun dikejutkan dengan jubah bintang biru yang terpambang di bocokan dan keterkejutan hingyun semakin menjadi saat melihat harga dari jubah bintang biru tersebut jubah milik pandai besi nomor 1 ping feng hingyun pun memutuskan untuk membeli jubah tersebut pelayan tak masalah hingyun membeli jubah tersebut karena di matanya itu hanya sebuah kain setelah melihat dengan seksama hingyun mendapati kalau banyak lubang di jubah tersebut dia pun lantas bertanya kepada pelayan dari mana pelayan mendapatkan jubah tersebut hingyun yang terlalu banyak bicara membuat pelayan menjadi kesal pelayan pun berkata kalau dia tidak berkewajiban menjawab semua pertanyaan dari hingyun hingyun pun lantas berpikir kalau ada rahasia dibalik keberadaan jubah tersebut di pavilion harta setelah pernah kesiasi pelayan tersebut mau menjelaskan dari mana jubah tersebut pelasal asal hingyun mau memberikannya pil kelas 5 namun satu pil kelas 5 dari hingyun rupanya belum cukup bagi sang pelawan dan dia meminta lebih hal ini membuat hingyun kesal karena sang pelayan tidak menepati janjinya hingyun pun menghajar pelayan tersebut dan mengambil pil kelas 5 yang sebelumnya telah dia berikan hingyun juga mendapatkan informasi kalau jubah tersebut diperoleh dari petinggi sekte hinglong keributan yang dibuat hingyun di dalam pavilion harta membuat penjaga pavilion harta bergegas mengepungnya dan ceritanya pun habis guys selamat menikmati 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 selamat menikmati